Berbagai kreativitas petani dalam mengembangkan pertanian sudah mulai menggeliat. Salah satunya petani buah naga organik yang mengembangkan buah naga dengan cara organik mulai dari pemupukan, pengolahan hingga pemanfaatan berbagai komponen yang diperlukan. Salah satu petani buah naga organik asal menguitani Kabupaten Badung Ketut Sayoge sudah mengembangkan buah naga organik cukup lama. Mulai dari pemupukan yang memanfaatkan pupuk kotoran kambing, pengolahan hingga penopang buah naga yang memanfaatkan pohon randu. Kebanyakan petani memanfaatkan beton sebagai tiang penopang buah naga namun petani yang satu ini lebih memilih pohon randu karena daun yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak kambing. Kualitas dari buah naga organik tidak kalah dengan buah naga pada umumnya. Selain baik untuk kesehatan, buah yang dihasilkan cukup berkualitas. Terkait pemasaran, buah naga organik juga diminati oleh masyarakat baik untuk dikonsumsi langsung ataupun digunakan sebagai keperluan upakara. Setelah kita pikir ada kelebihan, ada kekurangannya, khusus yang di sini dan sesuai kemampuan kita juga kita memilih randu ini sebagai penopangnya segaligus harapan saya itu akan menjadi pakan daripada kambing. Mengingat, saya dapat informasi juga bahwa kotoran kambing yang terbaik katanya untuk organik, untuk tanaman naga. Dari situ muncul keberanian untuk memulai membeli bibit naga kemudian sekaligus penyangkannya itu. Dan itu memang pernah berjalan, begitu daunnya kita petik, randu ini kita kasih kambing, lalu kambingnya juga tumbuh besar, lalu kotorannya kita fermentasi olah menjadi pupuk kanang. Harga buah naga organik hampir sama dengan buah naga pada umumnya. Hanya saja petani memiliki cara tersendiri dalam pemasarannya, yakni dengan sistem petik langsung di kebun. Jadi masyarakat bisa memetik langsung dan menikmati di kebun. Desak Aryani Bali TV